Intro Neraka Makanya kalau ada akun-akun IG Oh tua sombong bener Jangan di nyinyirin biarin Siapa tau nanti dia di ujung hidupnya Dia tobat sama Allah Sedangkan Antum yang nyinyirin dia Nggak tobat Itu gara-gara ada akun itu Antum berdosa tiap hari Gitu ya Kalau kadang kita ngeliat IG-IG orang-orang yang kaya-kaya Kadang-kadang buat nyesek gitu ya Ya Allah kemana-mana pake jet pribadi Gitu kan ya Kayak ajudan pribadi Itu Jangan di Jangan di juniperin lah Julid, nyinyir, baper gitu Nggak perlu dijulidin lah Biasanya nikmati saja Kalau dia memang kaya-kaya begitu Tiap hari kerja anak ke Bali Kelab dan sebagainya Kalau manggil ayo kesini-sini Berlian semua Nggak apa-apa Nikmati saja Nikmati saja Nggak apa-apa Doakan semoga nanti di ujung hidupnya dia Husnul Khotima Dapati daya masuk surga Begitu Jangan gara-gara dosa orang lain Gara-gara maksiat orang lain Kita juga kebahagiaan berdosa Jangan Kena imbasnya Hentikan juniper itu ya Julid, nyinyir, baper Hentikan dalam bermedia sosial Jangan punya prinsip itu Bahaya Bahaya Kalau antum nggak mau kayak begitu Nggak usah bermedsos Seperti itu ya Jadi anak muda yang tumbuh Dalam ketakuan Surganya nomor dua Dan hari ini kabar gembiranya Ketika saya berkeling Indonesia Bertemu dengan para sahabat-sahabat muda Di negeri ini Tidak hanya di kota besar Kayak Jogja, Kayak, Bandung, Jakarta Nggak Di kota-kota kecil Di seluruh Indonesia Yang pernah saya singgahi Itu aura Kebangkitan umat Islam Insya Allah ini Feeling-feeling saya Boleh feeling-feelingkan kan ya Feeling saya Insya Allah Kebangkitan umat Islam Akan dimulai di Indonesia Takbir Beneran Kalau di Jogja, di Bandung, Jakarta itu wajar Tapi kota-kota kecil Sekarang sudah mulai ikut Ter-influencer Terpengaruh Ketika kita kemarin Hijrah Fest di Jakarta sukses Banyak kota ingin menyelenggarakan Acara serupa Saya beberapa kali hadir Di acara serupa ya Nanti terakhir mungkin Di balik papan Tanggal 29 Desember itu ada Hijrah Fest Di Jogja insya Allah 11 sampai 13 MU Acaranya gitu ternyata Bertumbuh banyak Di Indonesia ini Di kota-kota kecil bahkan Festival-festival hijrah Seperti itu tuh mulai Menjamur di mana-mana Dan itu yang Melakukan anak-anak muda Anak muda Zaman itu keren-keren Ya kalau kita melihat Mesos ya Memang ada Sisi gelap anak-anak muda kan Wah serem lah Kalau kita melihat Sisi gelap ya Gelap sekali Kalau kita melihat Konten-konten Youtube ya Youtuber-Youtuber itu ya Terutama yang gamers-gamers itu ya Saya pernah Saya pernah Gak sengaja ngebuka Begitu ya Itu bahasanya Walaupun sedang memandu Main game Tapi kok caci maki Bahasa-bahasa kebun binatang Bahkan mohon maaf ya Bawa-bawa alat kelamin Dan sebagainya Itu yang terjadi Dan Followernya itu Juta-juta Ternyata Subscribernya juta-juta Ditonton Juta-juta orang berarti Kayak begitu Bahasa-bahasa yang dulu Zaman kita Kalau ngomong begitu Tabu Hari ini menjadi Omongan hari-hari Sehari-hari ngomong Kayak begitu Kok kayak begini Itu sisi gelapnya Ya Tapi sisi terangnya Tadi saya sebutkan Ternyata juga banyak Anak-anak muda tuh Yang concern Akan hijrah Yang pengen taubat Yang pengen lagi Gak maksiat Ya Dan ini terjadi Kota-kota besar sekarang Ngaji sudah menjadi Semacam lifestyle Gitu ya Gak ngaji Gak gaul hari ini Eh kamu ngapain Mau ke konser Ah gak gaul K-pop ya Bosan K-pop Ustadz K-pop Sekarang Gitu ya Iya Kalau cuman penyanyi Boys band Mada biasa Cari ustadz yang kayak Boys band Begitu kan Bukan saya Jangan kemarin Saya dong ya Bukan saya Jadi sekarang Ngaji menjadi lifestyle Dan itu Masya Allah Dia perlu disyukuri Tantangan buat kami Ya para pendakwah Para da'i dan da'iyah Itu bagaimana caranya Mendeliver kepada Antum semua Konten agama Yang tidak berubah Kalau agama kan Gak berubah Islam itu gak berubah Ya Aliyahumma akmaltu'lakum dinakum Watmam tu'alaikum ni'amati Terusin Iya Waradutu'lakum islam adina Sudah selesai Agama kita tuh Gak perlu tambah-tambah lagi Sudah perfect Sudah sempurna Gitu kan ya Tapi Mendelivernya Apa namanya Menyampaikan yang kepada jamaah Itu disesuaikan dengan Kondisi zaman Ketika sekarang Sedang eranya digital Ya Eranya media sosial Ini Da'wah pun harus Pakai itu juga Kita gak boleh Gatek Gak boleh Gaya-gaya Zaman saya Ngaji sama Kiai saya dulu Zaman saya Ngaji sama Kiai saya dulu Kiainya kan Pakai sorban Pakai gamis Bawa kitab kuning Begitu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jamanya bubar semua Takut Karena Kiainya itu Mohon maaf Angker Gitu loh Ya Kalau saya Saya ini baju koko sih Sayang Saya biasanya gak koko juga Saya kadang-kadang Kalau cerama Suka pake hoodie Suka pake apa Ustaz Hanan Pake gupluk Gitu ya Kan Anak muda sekali Ternyata anak muda Kalau ustaznya Seperti mereka itu Lebih Lebih nyaman Untuk konsultasi Oh ini Sama kayak saya Pernah kena batunya Saya ketengisi Di Di Medan Kalau gak salah Di Medan Saya mengisi Gajian Anak muda Tapi numpang Di mesjid Acaranya Isya Saya kan jadi Imam Isya Tapi Bener-bener Salah-salah Salah Settingan Saya sudah pake Baju anak muda Pake hoodie Pake gupluk Disuruh jadi Imam Isya Ya kan Jamaannya bukan Anak muda Kalau anak muda kan Biasa ya Ini jamaannya Besarung Bekoko orang tua Tanya Ustaz yang mana Ustaz yang mana Saya pak Loh Kok gak kayak Ustaz Emang kayak apa pak Begitu saya Dengan gaya Medan Agak ngomong keras Dikit gitu ya Begitu ya Jadi Memang Ustaz zaman dulu Itu kan persepsinya Ya harus Kayak Antum Ini Pak Cari Ini bukan Pak Lurah Itu Abis sunat Belum sembuh Jadi kalau ada Ustaz gaul Kayaknya orang tua Belum bisa nerima Gitu ya Belum bisa Padahal untuk Kemampuan Agama dan sebagainya Kayak Ustaz Hanang Gak boleh lagu Gak lagi Cuman gaya Gaya anak muda Kayaknya gak bisa Diterima sama orang tua Tapi sama anak muda Masya Allah Dan itu ternyata Itu loh Mak Pak Masih Kalau masuk Apa namanya Akurat Masuk Level dengan anak muda Dan mereka merasa temannya Tapi yang disampaikannya pun Cocok dengan anak muda Dengan bahasa-bahasa kekinian Walaupun pro kontra juga ya Bahasa-bahasa yang Bahasa agama Dimodifikasi dengan bahasa kekinian Itu masih pro kontra juga Ya terserah Yang penting kan dakwahnya masuk Dan itu harus kita lakukan hari ini Dan antum semua yang Allah Anugrahi kemampuan Untuk membuat konten-konten Positif di media sosial Buat video dan sebagainya Orang-orang td kan Masya Allah ya Tapi hari ini Kok gak ada iklan buat saya ya Iklan videonya kenapa Antum kan sudah jadi Bintang iklan biasanya Ini anturnya lagi sakit Pemaren Lagi sakit ya Saya seneng loh ya Kalau ada Orang-orang muda Remaja-remaja Islam Itu yang punya Kemampuan spesial Di bidang digital media Itu seneng Kenapa Karena antum semua hari ini Ada tulang punggung PR-nya umat Islam Ya Ketika ada sebuah Masalah yang sedang hit Yang menyudutkan umat Islam Ada video-video yang viral Yang kurang baik Kalau kita teriak-teriak doang Kayaknya gak cukup Harus dilawan video Dengan video Gitu kan Dulu inget ya Saya anak-anak td juga ya Yang pas zamannya Komika Si Si Coki ya Yang bilang Babi ya Neraka Neraka Gitu-gitu ya Oh tretan Ya tretan sama Coki ya Ya gitu kan ya Itu kalau gak selesai Td buat Buat tandingan videonya kan Ya Kanternya kayak begitu Dan sekarang itu Banyak video-video Yang harus kita lawan Dengan video-video juga Saya belum dapat Video tandingan Yang kemarin Dibintarontan daging babi itu ya Yang jual Daging babi Di public space itu ya Yang dia ngomong Kan selama saya tidak Mengganggu orang lain Selama saya tidak Mengusik orang lain Gak apa-apa dong Makan apa aja Yang penting kan gak ganggu Itu prinsip Sampai ujungnya begini Untuk menjadi orang baik Tidak perlu punya agama Itu saya lagi nunggu Videonya itu Lawannya kayak begitu Untuk menjadi orang baik Tidak perlu agama Itu kan kebablasan Dan gawatnya itu Bagi anak-anak muda Yang imannya masih labil Yang belum stabil iman itu Oh iya benar juga ya Ternyata Untuk menjadi orang baik Itu kita gak perlu sholat Gak perlu ngaji Gak perlu sedekah Gak perlu puasa Gak perlu umruh haji Yang penting gak ganggu orang Gak ngusik orang Napsi-napsi Saya mau makan babi Mau naf Saya mau berzinah Saya mau mabuk Yang penting saya gak ganggu orang Selesai kita Kalau begitu pemahamannya Itu liberal Ateis Semua ada disitu Dan itu harus kita lawan Lawannya pakai video kreatif juga Tugas-tugas antum semua Anak-anak muda Anak-anak muda punya tugas untuk itu Curganya nomor dua bro Pemuda takwa Surganya nomor dua Makanya kalau antum Sudah dapat hidayah Senang sama pengajian Dijaga hidayah ini Ahwatnya senang ngaji Ikhwannya senang ngaji Kan cocok tuh Cocok ini masya Allah Wah ini saya gak tau ini divisi macomblang TD ini Sudah berhasil lho Sudah Sudah lagi Masih satu Masih bayar satu pasang Dulu saya masih satu lho Tapi belum nambah ya Dulu Belum Alhamdulillah Jadi pemuda yang takwa Pemudi yang takwa itu Masya Allah Cocok Saya doakan semoga TD Banyak menghasilkan pasangan Pasangan Soleh dan Solehah Pasangan-pasangan rumah tangga Yang sakinah mawadawah rahmah Yang nanti bisa melahirkan Pada mujahid dan mujahidah Iya Namanya Muhammad Teras Da'wah Misalkan gitu ya Gak apa-apa Bisa bisa Terasun da'wah yun Gitu ya Jadi Seperti ini ya Antum saya doakan Semoga istiqomah Cimbak juga istiqomah Dan sedikit tips ya Buat Antum yang sudah ingin Segera menikah Jangan Gara-gara menikah Da'wahnya Jadi lembek Ini saya suka dapat cerita nih Banyak aktivis da'wah Yang setelah menikah Malah melempem Ya ini kayak ini Contohnya nih Antum udah ada planning belum? Belum Belum ada Antum udah deket kemarin Perasaan deh Ya itu ya Saya terakhir kali kesini Antum sudah ada calon Sudah berproses Katakan Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Jangan setelah menikah Antum jadi melempem da'wahnya Harus lebih strong Kan ada penguatnya sekarang Ada tempat berlabuhnya Gitu kan Yang selama ini Ngebayang-ngebayangin Gak jelas Sekarang sudah ada pelabuhannya Harusnya da'wahnya lebih semangat Makanya Menikah Saya bilang dulu sama Antum kan Harus yang sekufu Kalau bisa Aktifis da'wah Ketemu sama aktivis da'wah Sehingga sudah hafal ritmenya Gitu ya Jangan sampai Aktifis da'wah Meningkah sama anak rumahan Wah repot berantem tiap hari ntar Gitu ya Mas Habib ya Siap ya Mas Habib ya Siap ya Oke ya Nomor dua Pemuda yang takwa itu ya Orang-orang pilihan itu Pemuda takwa Insya Allah Antum semua disini Amin Amin Nomor tiga Seorang laki-laki yang hatinya terpaut Terikat dengan masjid Para pecinta masjid Orang-orang yang mikir masjid Gimana supaya masjid makmur Gimana supaya masjid itu kajiannya makmur Supaya masjid itu bisa berguna untuk umat Untuk orang banyak Bagaimana supaya masjid menjadi senter kegiatan umat Islam Orang-orang yang pecinta masjid Ya Kalau ngomong masjid di Jogja banyak masjid keren-keren Gitu ya Gak jauh dari sini Jogokarian Itu masjid nasional ya Masjid yang luar biasa Saya kalau kemana-mana saya bawa ini Jogokarian Ya Karena kan saya juga tahu berapa kali ngisi di sana Suka ngobrol juga sama pengurusnya Masya Allah kan Itu bisa menginspirasi banyak masjid di Indonesia Antum kebayang gak Indonesia ini punya masjid banyak bener Yang terdata di Dewan Masjid Indonesia 850 ribuan Sama yang gak terdata mungkin 1 jutaan kayaknya Begitu ya 1 juta masjid di Indonesia Kita nih punya desa kelurahan 82 ribu sekian lah Jadi 1 desa kelurahan itu bisa punya 12 masjid 12 masjid kalau 1 saja Seperti Jogokarian misalkan ya Atau seperti masjid-masjid lain yang bagus-bagus Manajemennya itu Masya Allah kan Masjid jadi senter kegiatan umat Islam Karena selama ini masjid yang kita tahu kan hanya masjid ritual Betul gak? Masjid dibukanya 5 kali sehari Bahkan ada masjid yang dikunci Aku pernah kena batunya Ketika berkunjung ke kota mana saya lupa di perjalanan Mau sholat karena ketinggalan jadi mas bu Pas sudah selesai dikunci masjidnya Ketemu sama mas botnya Pak Loh kok dikunci Sudah selesai mas juhurnya Loh Aku sholat dimana pak? Ya di emper aja mas Ya Allah Mana musafir Sholat di emperan Kan tadi pengen lonjor dulu begitu kan Di ruang masjid yang bagus itu kan Ternyata dikunci masjidnya Padahal masjidnya bagus Besar Tapi dipakainya cuma 5 waktu Mungkin 5 jam ya Subuh sejam Zuhur bahkan gak sampai sejam sepertinya Asal pun gak sampai sejam Yang agak lama maghrib sama Isya Biasanya Itu kebayang ya Sejuta masjid di Indonesia Kalau bisa berdaya itu kan luar biasa Potensi umat disitu Nah sekarang ini kan masjid perannya dikerdilkan Sejak zaman dulu sebenarnya Ada seorang manusia Laknatullah alaih namanya Snoghorgranie Itu idunya Jadi sekarang kalau masjid itu perannya dikecilkan Itu ulah orang Belande ya Belanda Snoghorgranie Doktor Leiden Ceritanya dulu Perang Aceh Belanda gak bisa Gak bisa memenangkan Selalu kalah sama Aceh Itu kok bisa ya Akhirnya Diutuslah seorang Doktor itu Si Snoghorgranie Datang ke Aceh Dia observasi Ini kenapa kok orang Aceh Kok perang Menang terus Belanda gak bisa naklukan Sedangkan daerah lain berhasil taklukan Kecuali Aceh Oh ternyata Orang Aceh itu manut sama ulama Cinta sama masjidnya Ketika ada seruan berjihad Samina wa to'na Gak mikir-mikir Jihad lawan Orang kafir penjajah lagi Wess Dobel kolmati sahid Makanya gak pernah Menang itu orang Belanda Oh jadi begitu ceritanya Kalau begitu Kita gak bisa selamanya perang fisik Kita harus atur strategi lagi Kita ubah strategi kita Akhirnya Snoghorganya Saya harus jadi ulama-ulamaan Wah gitu Jadi ustad-ustadan Jadi kiai-kiaian Untuk jadi kiai-kiaian Beliau langsung belajar Kesumbernya Langsung pergi ke Arab bro Jadi ustad bohongan Jadi ke Arab dia Niat bener kan Belajar disana Belajar Quran Belajar hadis Belajar bahasa Arab Segala macam ilmu agama Dia belajar Pulang ke Aceh Sudah berubah casingnya Yang tadi awalnya itu Pake Jas Alara Belanda Dasi kubu-kubu gitu ya Pulang ke Aceh Pake gamis Karena orang Belanda Hidungan juga mancung Tinggal tambahin jenggot dikit Jadi sheikh dia Langsung dia ke masjid-masjid Rotso Kayak saya begini ya Safari da'wah Snog horgranya Gitu ya Rotso ya Ke masjid-masjid Langsung mendekati Ulama-nya Mendekati kiai lokalnya Dibilang pak yai Gitu ya Ini udahlah Di masjid itu Jangan diajarin Jihad-jihatan lah Gak usah ngomongin Perang Jihad Gak usah ngomongin Politik Ekonomi Gebangkit Gak usah Gak usah Menyerukan perlawanan Terhadap penjajian Gak usah Masjid itu Tempatnya Sholat Ngaji Ngaji Japun Fikih Akidah Ahlak Tajwid Boleh Gitu ya Khusus untuk ibadah Terus didoktrin Hampir setiap saat Kayak begitu Akhirnya kata kiainya Karena-karena percaya Dokter lulusan Arab Oh ini ulama Kelas internasional Kalau ngomong begitu Harus didengar Gitu Kuliahnya di Arab Belajar di Arab Ngomong begitu Jangan jadikan masjid Sebagai tempat Ngomongin Politik Ekonomi Dan sebagainya Akhirnya denger Oh iya bener juga Begitu pak kiai Nanti kalau Berhasil Ngomong sama umatnya Nanti bakal dikasih Umroh gratis Sama pemerintah Hindia Belanda Jadi umroh gratis Haji gratis Buat para ulama Para merebot Sudah ada Sejak zaman Penjajahan dulu Akhirnya Plus ditambah Dibangun Kuburan Kuburan di dekat masjid Itu Ide nya Snog Horgranya Kenapa Buat apa Buat umat islam itu Melempem Abis sholat Buka jajalah masjid Kuburan Yah besok mati Antum Kalau Mikir besok mati Nggak mau ngapa-ngapain kan Ini semangat Mau nikah nih Besok mati Masih mau nikah Nggak Gak mikir nikah Nggak mikir mau usaha Besok mati Udahlah Nggak usah usahalah Yang penting saya Istighfar terus Mau tobat Mau mati Apalagi mau jihad Nggak mikir Pokoknya tobat Pengen mati Itu makanya Dibangun kuburan Dekat masjid Jadi kalau Sekadang ada kuburan Di samping masjid Itu Skenarionya Snog Horgranya Kalau masih ada Gimana ya Jangan dibongkar Jangan Nggak usah Biar Kita Kita ngeleng Jangan ya Jangan ya Jangan kayak gitu Itu untuk Melemahkan Kita ini Kalau mau berjuang Untuk agama Untuk dunia itu Seakan-akan Hidup selamanya Baru ketika Ibadah sama Allah Seakan-akan mati Besok pagi Dikutnya Kata-kata mutiara nih I'malli duniaka Ka'annaka ta'isyu abadan Wa'amalli akhiratika Ka'annaka tamutu ghaddan Ini bukan hadis Awas Jangan salah Ini bukan hadis Ini kata ulama Ya Bekerjalah untuk duniamu Seakan-akan Engkau hidup Selama-lamanya Namun ketika Beribadah kepada Allah Seakan-akan Engkau mati Besok pagi Begitu Jangan dibalik Ini bekerja Cari jodoh Wah besok mati Ini Pak Ustadz Jangan begitu Kalau antum Mikirin dunia Harus akan-akan hidup Selama-lamanya Tapi ketika beribadah Kepada Allah Ketika tadi sholat Saksikanlah bahwa Seakan-akan Ini sholat Kami yang terakhir Nah si snog horganya Tidak begitu Dia bangunin Itu kuburan Supaya orang Mikirnya Wah besok mati Besok mati Akhirnya melempem Semua Ketika ruh jihad Itu sudah Engkau ada lagi Ketika semua orang Hanya sibuk Ngaji Bahas udah berapa kitab Yang kamu baca Wah baca kitab itu Tiap hari Enggak mikir semangat jihad Enggak mikir macam-macam Di situ datang kembali Penjajah Belanda Perang sekali dua kali Habis Ya Jadi kalau sekarang Ada yang mencoba Melarang-larang kita Membahas ekonomi Membahas politik Islam Membahas kebangkitan Umat Islam di Indonesia Itu anak buahnya Snog horganya Ya Tadi saya dengar Ustadz Zulma Katanya Pengajiannya kebangkitan Umat Islam di akhir zaman Dilarang Loh temanya kan benar Temanya sesuai dengan hadis Kok gak boleh Berarti mereka yang gak mau Umat Islam bangkit Ya Ketika ada umat Islam bangkit Mereka mulai kepanasan Itu mereka Anak buahnya Snog Horganya Laknatullah alaih Begitu ya Jadi Masjid Jadikan sebagai Senter Kegiatan Umat Islam Makanya antem Semuanya Anak-anak muda Ini kalau ada orang tua Suka saya senti Biasanya Karena selama ini Orang tua itu Mendominasi Masjid Dekam kebanyakan Isinya orang-orang tua Saya suka dapat curhatan Daripada Anak-anak muda Pak Ustadz Kami ini ide banyak Pak Ustadz Ide kami banyak Ide anak muda Tapi satu kami kan gak punya masjid Ketika minta izin Pakai masjid Sama takmir yang west tua-tua itu Kadang-kadang dipersulit Izinnya dipersulit Apalagi minta dana Anak muda itu Saya tahu Idenya banyak Cuman gak gablek duit Gitu ya Modalnya sedikit Itu tugas orang tua Para agni Boleh pake Dana masjid Suka saya omongin tuh Boleh pake Dana masjid Bapak-bapak sekalian Untuk membiayai Kajian anak-anak muda Seperti itu Jadi makanya Saya bilang Pak 30% Sebaiknya Pengurus takmir itu Isinya anak-anak muda Supaya nanti Kalau bapak mati Gitu Saya bilang Ada yang ganti Loh Langsung ngomong bener loh Kan memang mati Gak selamanya DKM itu abadi Ada yang ganti Nah anak-anak muda Dibiasakan Mengelola masjid Supaya cinta Sama masjid Karena orang-orang Yang cinta sama masjid Surut gapnya Nomor 3 Para pecinta masjid Sekarang antum Semua punya masjid Di komplek Atau di tempat masing-masing Yuk Bangkitkan Hidupkan masjid Sebagai senter Kegiatan Umat Islam Yang keempat Dua orang Yang saling mencintai Karena Allah Mereka berkumpul Karena Allah Dan berpisah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Persaudaraan Karena Allah Bro Mas Ken Mas Afib Bersaudara Karena Allah Berkumpul Karena Allah Berpisah Karena Allah Kita semua Yang hadir Disini kan Antum semua Belum kenal Sama saya Begitupun sebalik Kita ngumpulkan Allah Disini Yang memisahkan Harna Allah Yang menyatukan Juga hanya Allah Ukwah Islamiyah Teman-teman semua Hari ini Kita berhadapan Dengan orang-orang Yang berusaha Untuk menggerogoti Ukwah Islamiyah Di negeri kita Ya Gak senang Kayaknya Kalau umat Islam Bersatu Gumup Kayak begini Tidak senang Kayaknya Ketika ada aksi Jutaan umat Nyinyi Ketika ada aksi Umat Islam Seperti Punya giroh Yang luar biasa Untuk membela Agamanya Menyinyir lagi Mereka Terutama musuh-musuh Islam Musuh Islam Itu paling Takut Kalau kita Bersatu Ketika umat Islam Bersatu Mereka Langsung Ketar-ketir Kenapa Karena selama ini Umat Islam Itu gak Bersatu Antar Masjid Sendiri Antar Ormas Sendiri Antar Komunitas Sendiri Nah Ketika mereka Bersatu Contoh Misalkan Di aksi Bela Islam Kemarin 212 Misalkan Itu Benderanya Beda-beda Ormasnya Beda-beda Fikihnya Pun Beda-beda Bro Ya Kalau Antum Semua Hadir Waktu itu 2016 Akhir 2 Desember 2016 Masya Allah Yang Menjadi Pemandu Ibadahnya Fikih Ubudiahnya Itu Ala-ala NU Karena Yang Semuanya Orang-orang FPI Jumatan Pakai Dua Kali Adan Ada Salawatan Disana Subuhnya Pakai Kunut Dan Sebagainya Itu Ala-ala Nada Ada yang Protes Enggak Padahal Yang Hadir Ada Ada yang Tahlilan Ada yang Tahlilan Ada yang Tidak Istiagosah Tapi Hari itu Apakah Mereka Komplen Oh Enggak Boleh Ini Pak Habib Ini Bid'ah Enggak Ada Enggak Ada Itu Saya Tau Isi Teman-teman Saya Yang Sahafi Juga Banyak Yang Hadir Disitu Enggak Ada yang Komplen Kok Itulah Sejatinya Umat Islam Ketika Sekat Sekat Iktilaf Furuyah Enggak Ada Lagi Itu Umat Islam Harusnya Karena Kalau Kita Ngebahas Ikhtilaf Terus Sampai Kiamat Nggak Beres Bro Umat Lain Sudah Kebulan Sudah Ke Planet Mana Kita Masih Ngebahas Bit'ah Lagi Bit'ah Lagi Ini Sudah Kelar Sudah Beres Sebenarnya Jangan Lagi Diangkat Angkat Berbeda Ya Wajar Memang Ada Perbedaan Itu Tapi Tidak Menyebabkan Kita Menjadi Gontok Gontok Ini kan Masalah Masalah Klasik Lagi Masalah Yang Dulu Antara Nahdlatul Ulama Sama Muhammadiyah Itu kan NU Muhammadiyah Udah Kelar Udah Kelar Sekarang Ada Lagi Kayak Begini Makin Kenceng Auranya Dan Menyerang Antum Semua Yang Pada Awal-awal Ngaji Biasanya Anak-anak Yang Baru Ngaji Mohon Maaf Bukannya Bukan Ini Yang Baru Ngaji Apalagi Yang Modalnya Gurunya Sheikh Google Di MT Online Al Youtube Al Instagram Al Facebook Al Twitter Tapi Langsung Masya Allah Itu Kalau Ngomong Udah Paling Keren Modal Kopas Itu Mentah Zil Mohon Maaf Ulama Yang Udah Belasan Tahun Ngajar Yang Sudah Bertahun Tahun Da'wah Langsung Ditahdir Dengan Hadis Yang Modal Kopas Saya Tahu Itu Kalau Maluku Makanya Saya Tuh Nggak Pernah Ngelayanan Debat Buat Apa Begitu Nah Ini Jangan Antum Semua Ngaji Itu Bukan Untuk Modal Berdebat Habis Ngaji Langsung Semangat Ada Modalnya Gue Besok Gue Bakal Ngancur Ini Bakal Menunduk Dia Jangan Jangan Begitu Ngaji Itu Antum Bukan Untuk Menjadi Seorang Hakim Yang Menjudge Memponis Orang Lain Salah Sesat Bita Kafir Dan Sebagain Bukan Untuk Itu Hati Hati Kalau Antum Habis Ngaji Langsung Merasa Tinggi Langsung Merasa Lebih Dari Orang Lain Langsung Berhak Untuk Memponis Orang Lain Salah Berarti Ada Yang Salah Dengan Ngajinya Apa Indikator Utama Orang Ngaji Itu Berhasil Satu Aja Apa Kira-kira Ibadahnya Rajin Enggak Indikator Utama Orang Berhasil Ngajinya Ketika Ngajinya Merubah Ahlaknya Menjadi Lebih Baik Kalau Antum Ngaji Ahlaknya Enggak Lebih Baik Berarti Enggak Berhasil Ngajinya Tapi Ibadah Saya Rajin Tapi Ahlaknya Enggak Baik Enggak Ada Gunanya Serius Suatu Ketika Ada Seorang Sahabiah Bertanya Rasulullah Ya Rasulullah Ini ada Seorang Wanita Tetangga Saya Rajin Ibadahnya Rajin Solat Malamnya Rajin Kiamule Rajin Sedekah Rajin Ibadah Pokoknya Tapi Dia Menyakiti Seekor Kucing Menyakiti Kucingnya Bagaimana Hukumnya Kata Rasulullah Tidak Ada Kebaikan Pada Dirinya Wahia Finnar Dan Dia Ada Di Neraka Kebayang Antum Berahlak Buruk Sama Kucing Itu Ibadahnya Tidak Laku Ibadahnya Tidak Dinilai Masuk Neraka Gara-gara Ahlaknya Buruk Sama Kucing Bagaimana 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 Ahrak Buruk Sama Manusia Itu Indikator Orang Berhasil Ngajinya Ketika Dia Makin Santun Rajin Senyum Cengangas Cengenges Siapa Dikai Antum Dua Begini Tidak 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 Indah Umat Islam Ada Saudara Kita Yang Habis Sholat Diajak Salaman Aja Tidak Mau Ini Kan Tidak Dicontoh Sama Rasul Iya Tapi Main HP Juga Tidak Dicontoh Sama Rasul Dia Salaman Tidak Mau Habis Salam Main HP Kadang Kadang Ada Orang Yang Pemaham Mesti Sedikit Diluruskan Dibenarkan Jadi Ngaji Tidak Membuat Antum Makin Sombong Termasuk Si Mbak Mohon maaf Mbak Sudah hijabnya Syari Bahkan Ada yang Pakai Nikop Langsung Ketemu Di jalan Sama Yang Pakai Jilbab Setengah Relah Begitu Jilbab Separuh 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 Namanya Begitulah Tidak Relah Separuh Begitu Pakai Bajunya Masih Lekuk Tubuh Pakai Berjilbab Tapi Telanjang Anti Percuma Pakai Jilbab Itu Nanti Masuk Neraka Juga Oh Itu Langsung Bukannya Malah Pakai Jilbab Buka Jilbab Besoknya Hati-hati Mbak Anda Ini Berjilbab Syariah Nutup Aurat Dengan Rapis Dengan Syariah Itu Karena Hidayah Dan Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tidak Boleh Sombong Ketika Menemukan Yang lain Mohon Maaf Disini Banyak Masih Saya Pernah Lagi Roso Juga Dijemput Jam Tiga Pas Tengah Empat Mobil Saya Berhenti Di Lampu Merah Disitu Ada Dua Orang Sepertinya Habis Mabuk Habis Mabuk Jangan Diketawain Jangan Dicaci Jangan Dimaki Doakan Mereka Jadi Orang Islam Ketika Menemukan Saudaranya Yang Kurang Pas Bukan Dicaci Bukan Dimaki Didoakan Bayangkan Kalau Dulu Rasul Melakukan Caci Maki Kepada Penduduk Ta'if Bayangkan Dulu Kalau Rasul Membiarkan Malaikat Menumpahkan Membalikkan Gunung Ditimpakan Kepada Penduduk Ta'if Apa Yang Terjadi Habis Hari Ini Tidak Ada Umat Islam Di Ta'if Tapi Rasul Sabar Mendoakan Sekarang Di Ta'if Isinya Sebahagian Besar Adalah Para Penghafal Quran Islam Ketika Menemukan Sesuatu Yang Tidak Pas Sama Penglihatannya Dia Didoakan Antum Semua Ngaji Indikatornya Ahlaknya Lebih Lebih Baik Kalau Habis Ngaji Senyum Ramah Guyuk Yang Sebelum Ngaji Misalkan Pelit Setelah Ngaji Main Traktir Masya Allah Itu Ngajinya Sukses Walaupun Dia Sholatnya Masih Begitu Begitu Aja Ibadahnya Kayaknya Nggak ada Nama Yang Spesial Tapi Senyum Tiap Hari Perhatian Care Dermawan Masya Allah Itu Berhasil Kenapa? Karena Rasul itu Diutus ke Muka Bumi Itu Rasul Tidak Diutus Buat Membuat Orang Penghapal Quran Buat Orang Semua Kiamul Lenda Rasul Pertama Itu Diutus Untuk Apa Dulu Untuk Nyempurnain Ahlak Dulu Ketika Ahlak Sudah Baik Baru Ibadah Ibadah Yang Lain Jadi Antum Parameternya Berhasil Pengajian Itu Kalau Ahlak Yang Mulia Gitu Insyaallah Semua Kalau Nyebut Jamaah Td Itu Td Ers Jamaah Td Ini Semua Ahlak Baik Baik Santun Santun Ahlak Karimah Kenapa? Karena Iman Itu Simbol Itu Ahlak Yang Baik